Halo teman-teman semuanya Welcome back to my channel Ganyumin Totik Aku lagi ada di Bogor nih teman-teman Aku lagi mau main Ke tempat wisata baru Yang ada di Parung Bogor Namanya adalah The Beach GDC Ini terletak di kawasan Perumahan Grand Duta City Nah ini setelah kita masuk Ke kawasan perumahan Kita langsung belok kanan Masuk Nah disini Adalah Tempat parkirnya Baik mobil dan motor Kita bisa parkir disini Nah ini adalah Kantor marketing Perumahan Grand Duta City Di depan Grand Duta City Ini juga ada cafe teman-teman Nanti aku kasih tau Di akhir video ya teman-teman Nah sekarang Aku mau review Di bagian dalam The Beach GDC nya Nah disini itu Buka dari jam 10 pagi Sampai 10 malam Dan untuk akses poolnya Cuma bisa sampai jam 5 sore Nah sebelumnya Nah sebelumnya kita akan Masuk kesini Untuk masuk ke akses poolnya Kita akan bayar 10 ribu Dengan syarat Kita membeli makanan Dan minuman Di food tenant Seharga 25 ribu Per orang Nah ini adalah food tenant Yang ada disini Kalian bebas Mau beli makanan Minuman apapun Yang penting Satu orang Minimal spendnya 25 ribu Baru bisa kita beli Tiket yang 10 ribu Untuk masuk Akses poolnya Tapi buat kalian Yang cuma pengen Nongkrong disini aja Boleh Bebas Jadi gak perlu masuk Bayar 10 ribu Gitu Nah ini food tenantnya Ada macem-macem Makanan dan minuman Nah di deket food tenant ini Juga ada musola Dan juga ada wc Ini wc yang Gak bisa buat Bilas mandi ya Teman-teman Tapi mungkin Kalau mandiin Anak kecil Bisa sih Nanti yang bilas Buat mandi itu Ada di dalam sini Di dalam kawasan Kolam renangnya Nah ini Pemandangan sekilas Itu Kolam renangnya Dan kalian disini Bisa pilih Mau duduk dimana Senyamannya kalian Karena ada banyak Tempat duduk Yang bisa kalian pilih Nah sekarang Aku mau masuk Ke kawasan poolnya Jadi nanti sebelum Kita masuk ke sini Kita tunjukin tuh Tiket yang 10 ribu Ke petugas Baru kita dibolehin masuk Nah ini kawasan poolnya Disini Kita bisa berlibur Ala-ala Kayak di Beach Clubnya Bali Ya teman-teman Jadi ini cuma Beach Clubnya Bogor Dan disini ada Playground Dan ini tuh Memang wisata Yang kids friendly Bahkan Kolam renangnya Juga tidak terlalu Dalam Dan cocok Buat anak-anak Kalau Mau berlarian Kesana kemari Bahkan ada air mancurnya Juga gitu Nah disini adalah Kawasan tempat Bilas Buat mandi bilas Cuma disini Cuma ada Satu Kamar mandi Satu kamar mandi Perempuan Dan satu kamar mandi Laki-laki Jadi kalau pas masih Rame Itu antri banget Teman-teman Jadi Saran sih Harus ditambahin lagi ya Buat Area Mandi bilasnya Dan ini Kawasan buat Kita nongkrong Bisa duduk-duduk Disini Dan aku kesini Pas siang hari Bener-bener matahari Ada di atas kepala Panas banget Kalau kesininya Siang-siang Saran Kalau mau kesini Mending sore-sore aja Cuma Harus sebelum Jam 5 sore ya Karena Kalau jam 5 Akses phone-nya Sudah ditutup Disini juga ada arena hijau Untuk kalian Padahal mau Anak-anaknya Pengen main disini Bisa Itu ada tempat duduk batu Yang berwarna-warni Untuk sekedar foto-foto Juga bisa Juga bisa Nah yang di awal tadi Aku bilang Kalau di depan kantor marketing Ada cafe juga Ini cafe-nya teman-teman Namanya The Cafe Gardens Jadi kalau kalian Gak mau masuk ke Kawasan The Beach-nya Kalian pengen sekedar Noki biasa Yaudah Kalian bisa aja Kesini gitu loh Ini aku juga sadar Setelah mau pulang Oh ternyata disini Ada cafe juga nih Dan Lumayan adem loh teman-teman Jadi Ditutupin tumbuhan-tumbuhan gitu Lumayan Bagus buat nongkrong Oke Cukup sekian teman-teman Terima kasih sudah menonton ya Terima kasih sudah menonton ya